Dari data KPU Tanja Barat terdapat 47.289 pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tersebut dinilai cukup fantastis. Bahkan potensi pemilih pemula terdapat di wilayah Kejamatan Tunggal Ilir dan di Kota Kuala Tunggal. Berbagai proses tahapan pemilu 2024 telah dilakukan KPU Tanja Barat, yang mana salah satunya telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebesar 234.583 dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Setidaknya terdapat DPT pemilih pemula yang jumlah potensi pemilih pemula sebesar 47.289. Dalam kesempatan ini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanja Barat M. Ilyas membenarkan jika setelah DPT ditetapkan, terdapat pemilih pemula. Jumlah tersebut cukup banyak dibandingkan pada pilkada 2020 lalu dan rata-rata pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun dan baru memiliki EKTP dan dipastikan memiliki hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Dari rekapitulasi KPU, jumlah pemilih pemula sebanyak 47.289. Dari jumlah tersebut terbagi dua yakni pemilih pemula laki-laki sebanyak 24.152 dan perempuan sebanyak 23.137. Namun dari jumlah tersebut, pemilih pemula terbanyak di Kecamatan Tungkal Ilir mencapai 10.851. Sedangkan pemilih pemula sedikit terdapat di Kecamatan Seberang Kota 1.253. Meski demikian, untuk TPS sendiri, Tancap Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tancap Barat. Kami, KPU Tanjung Jambu Barat, sudah menetapkan DPT beberapa bulan yang lalu, depan bulan Juni, sebesar 234.583, itu juga di dalamnya ada pemilih pemula. Dari total itu, pemilih pemula kita terdapat 47.289, dengan rencian laki-laki 24.152, dan perempuan sebanyak 23.137. Dari total ini, pemilih pemula paling sedikit terdapat di seberang kota dengan jumlah 1.253. Kemudian, yang terbanyak ada di Kecamatan Turalilir, sebanyak 10.851. Lebih lanjut, Ilyas menambahkan, setelah menjelesaikan daftar pemilih tetap, maka saat ini pihak KPU tengah menunggu daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB, yakni DPTB yang dimaksud ialah masyarakat yang pindah milik. Dan DPTB ini cukup panjang waktunya, yakni seminggu jelang pemilu 2024 mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.